Ya selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati Kali ini saya akan coba berbagi pengalaman dengan adik-adik dan teman-teman semua Bahwasanya data yang kita punya itu bisa kita backup Biar aman secara manual melalui si panel hosting kita Dan itu kita gak perlu yang namanya ngoprek, gak perlu yang namanya simple Jadi hanya beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk Sampai ke jenjang berikut Nah bagaimana caranya Ayo kita lihat pergerakan Apa yang bisa kita lakukan di si panel melalui yang satu ini Selanjutnya ini si panel nanti ya Kita buka halaman si panel yang ada di hosting kita Lalu kita masukkan username disini dengan passwordnya Ya setelah kita berada di dalam si panel Oh ya ini sebentar ada beberapa pertanyaan Kenapa harus di si panel ya Karena kita menggunakan disini wordpress.org ya Bukan wordpress.com ya Ini adalah wordpress berbayar Jadi semuanya disimpan di dalam web hosting yang kita miliki Nah kembali lagi Setelah kita berada di dalam si panel Nah kita menuju file Ya disini lalu backup wizard ya Tinggal kita klik Tunggu sebentar Lalu di dalamnya Lalu di dalamnya Disini Kita bisa memilih Ya Karena disini mau cepat Nah ini kita klik Kita bisa memilih Home directory Maupun msql Database Email Ya Nah karena kita mau memilih semua Kita nantinya akan Membackup semua Full backup Ya Setelah kita full backup Disini kita pencet Pencet saja Ya Nah Ini Ada pilihan Backup Available For download General Full backup Ya Nah Ini adalah Email Ya Disini Nanti Setelah itu Kita Don't send email Oke Ya Ini kita Compare Dan klik Full backup Progress Per your request Notification Will be sent up To complain Oh Ini harus Diarahkan ke email Ya Nanti Kita lihat Email Ya Nah Disini Sudah Ada Dua Backup Yang bisa kita Lihat Yang pertama Lewat email Yang kedua No email Ya Nah Sekarang Kita kembali Ada Beberapa pertanyaan Pada saya Mas bagaimana sih Untuk Mengembalikannya Mengembalikan apa Tentunya Mengembalikan Apa File-file Yang Sudah Kita pakai Itu gampang Caranya Tinggal Pencet Restro Select Restro Tipe MSG Semuanya Nah Kalau ini Kita sudah Dapet Ya Tuh Ya Ya Bagaimana Dengan Tayangan Yang tadi Kita lihat Backup Data WordPress Yang kita Simpan Dan kita Ambil Ya Dari Cpanel Kita Pindahkan Ke Internal Ya External Apa External Laptop Dan External Database Yang lain Ya Untuk Kita Kita Enggak Perlu Skill Kita Enggak Perlu Repot Ya Selalu Melakukan Backup Berkala Agar Data Yang kita Miliki Hasil Tulisan Kita Gambar Foto Kita Itu Bisa Tersimpan Dengan Rapi Di Dalam Tempat Yang Telah Kita Siapkan Jadi Bila Suatu Saat Terjadi Sesuatu Itu Sangat Mudah Kita Mengambil Backup Data Kita Export Kembali Ke Dalam WordPress Ya Nah Untuk Itu Sampai Jumpa Di lain Waktu Dan Kesempatan Yang Ada Salam Salam Dari Indra Kusumas Jati Selamat Mencoba Semoga Anda semua Sukses Ya Assalamual Seperti Tering 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 Terima kasih.